Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa Secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Padahal dulunya bahasa kabuyo-buyu atau sastra tutur ini dimaksudkan untuk memperhalus budi pekerti, mengenalkan tata kerama, ataupun untuk mengindir atau mengingatkan bahwa sesuatu perbuatan itu tidak baik untuk dilakukan. Ini adalah bahasa Indonesia lebih baik tenggelam daripada kembali. Jadi ini semboyan untuk pelaut dari suku Makassar. Nah ini merupakan peruntuk kana atau latar belakang yang tersebut dari seorang pelaut yang telah berangkat melaut. Jadi peruntuk kana ini merupakan maknanya ketetapan hati kepada sebuah tujuan yang mulia dengan taruhan nyawa. Tetapi semboyan ini juga tidak diperuntukkan saja untuk seorang yang melaut, tetapi orang yang boleh juga yang sedang berperang. Jadi dia orang yang berperang ini contoh dia lebih memilih mati dalam peperangannya dibandingkan harus kembali tapi dia membawa kekalahan. Jadi orang Makassar itu pantang ketika dia sudah merantau dia akan lebih baik di perantauannya misalnya dia sakit di sana dibandingkan dia harus pulang tapi tidak membawa apa-apa. Jadi dia lebih baik tenggelam daripada kembali dengan tangan kosong. Ada lagi satu contoh paruntuk kana yang cocok untuk dijadikan motivasi untuk kita sebagai seorang pelajar. Contohnya yaitu Jadi kenapa saya katakan paruntuk kana ini cocok untuk kita sebagai pelajar. Atau seseorang yang sedang mengejar cita-citanya. Nah ini dia seorang pelaut yang pantang menyerah dan punya keteguhan hati dalam mengarungi lautan. Jadi ini tadi sama dengan paruntuk kana yang pertama tadi. Tapi disini dikuatkan dengan kata pada kalimat Menegaskan bahwa paruntuk kana tersebut mengandung makna bahwa ketika seseorang sudah berniat untuk menjalankan sesuatu maka apapun rintangannya dia tidak akan mudah merubah keputusan untuk menyerah. Contoh dalam kehidupan sekolah kita ketika kita sebagai siswa sudah berniat untuk sekolah apapun rintangan yang ada di sekolah itu kita pantang menyerah, pantang putus asa untuk mencapai sebuah cita-cita. Tentu ada maksud dan tujuan tak kenapa mau sekolah toh tentu mau jadi orang yang berguna, mau jadi orang yang berhasil. Nah kenapa dilarang kik pantang menyerah, pantang putus asa karena harus kik memang melalui fase di mana ada kesulitan di dalam usaha tak itu. Tapi setelah usaha itu yakin dan percaya akan ada keberhasilan yang tunggu kita di depan. Contohnya lagi ketika kita dihadapkan sebuah pelajaran yang sangat susah dimengerti, biasanya kita sebagai siswa mengeluh. Nah itu berarti kita putus asa dalam hal belajar. Tidak mau kik lagi berusaha lebih keras untuk bisa lalui itu kerikil-kerikil dalam sekolah. Jadi harusnya sebagaimana cara tak motivasi diri tak bilang, ih gak boleh kak begini karena dari awal kak memang berniat sekolah, karena kak memang berhasil, nah mungkin jalan untuk berhasil harus kak memang melalui ini, harus kak memang dituntut untuk belajar. Nah contohnya juga bagaimana orang pantang menyerah, misalnya ini anak muda zaman sekarang, misalnya suka kisah sama cewek. Nah ketika suka kisah sama cewek, jengki setengah-setengah bilang kita dekati, tapi ada yang kita tahu orang yang dekati itu cewek lain. Itu namanya mudah menyerah. Jadi kalau memang kita suka itu perjuangkan untuk yang laki-laki ini. Jadi jangan mudah putus asa. Sama halnya jangan juga disangkut-putkan, jangan kifokus sama yang tadi contoh cinta-cintanya, tapi belajarnya. Bagaimana ketika dihadapkan kik dengan pelajaran yang susah, bagaimana cara tak motivasi diri tak untuk bisa lalui, untuk bisa bagaimana mungkin bisa bertanya sama teman tak yang lebih tahu tentang materinya. Kalau memang kayak kadang juga ada siswa yang ragu untuk bertanya kepada gurunya, bisa kik bertanya sama teman tak, teman terdekat tak, supaya lebih santai dalam terima materi karena teman seumuran tak yang membawakan, pasti kayak lebih santai, tidak tegang. Dan mungkin itu lebih memudahkan kita untuk bisa mengerti pelajaran yang sebelumnya susah untuk dipahami. Kemudian ada lagi satu contoh paruntuk kanan. Bajikan ngangi tak tilinga nata pamumpanga. Nah, apa batuan nak? Lebih baik miring dibandingkan pertelungkuh. Jadi, lebih baik mendapatkan sebagian daripada kehilangan seluruhnya. Saya kasih kik juga contoh kecil. Kalau misalnya itu mangkuk mie miring, ada tumpahnya sedikit, itu lebih baik karena masih ada lagi tersisa sedikit di mangkuk tak dibandingkan tapan mumpangnya mangkuk tak. Tak balik, kik. Kalau kita balik lagi kembali, mangkuk tak otomatis kosong. Pada paruntuk kanan ini, mengajarkan atau mengajak kita untuk bersyukur dengan apa yang telah didapatkan, sekalipun sedikit. Jadi, harus kik pintar-pintar bersyukur, karena lebih baik ada sedikit, lebih baik sedikit dibandingkan tidak ada sama sekali. Ada contoh juga bagaimana cara bersyukur. lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Contoh, kalau pulang kik sekolah, dalam keadaan capek kik, dalam keadaan lapar kik, pulang kik di sekolah, terus kita buka wadah yang ada di meja makan, ternyata makanan yang namasakan kik memata, tidak sesuai sama apa yang kita bayangkan, atau tidak berselera kiknya itu makanan tak. Marah-marah kik atau mujuk-mujuk, tiba-tiba tidak mungkik makan. Itu diajar kik untuk bersyukur. Kenapa? Karena lebih baik ada masak memata dibandingkan tidak ada sama sekali. Jadi bagaimana lebih enak itu dirasa, kalau pulang kik capek, baru mau kik makan, ternyata tidak ada sama sekali, mau dimakan, itu lebih enak dirasa daripada ada, cuman mungkin tidak mau kik makan yang itu, itu harus kik tanamkan juga dalam diri, tak untuk bisa bersyukur. Alhamdulillah, ada kik bisa kumakan daripada tidak ada sama sekali. Kalau tidak marah-marah kik mama tak, kalau mengeluh, kik pulang-pulang langsung mengeluh, mana mama tak juga capek di rumah, dan tiba-tiba kik pulang marah-marah kik, apa ini kandre, kandre, tak mati, jangan nake deh. Itu juga mengakibatkan dosa kik karena mama tak kasihan yang capek, menyiapkan baru datang-datang kik kita marah-marahi orang tua tak, gara-gara makanan. Kemudian ada lagi contoh paruntukkan, mengharapkan dua keuntungan sekaligus atau lebih, tapi satu pun tak ada yang didapatkan. Jadi, ini mengajarkan kita untuk tidak rakus ya, tidak rakus dalam suatu hal, mengharapkan hal lebih, ternyata tidak ada lagi sama sekali, kita dapat. Nah, itu nih ada mengatakan, lapasapun balik, Pak Lunganna. Jadi, dia mengharapkan sebuah keuntungan, tapi ujung-ujungnya tidak, tidak ada sama sekali keuntungan. Karena itu, karena dari sifat rakusnya. Nah, ada lagi contoh satu paruntukkan, yang yang jok, bawahanaji, ero, na, patujuh. Jadi, hanya mulutnya saja yang ingin bekerja. Bagaimana ini, pasti sudah tahu, sudah Mekik bisa mengira-ngira, kira-kira orang bagaimana, sekolah mulut saja yang mau dikasih goyang. Mulut yang mau saja bekerja. Nah, paruntukkanak ini, merupakan sindiran kepada orang yang tidak ingin bekerja, kecuali soal makanan. Yang artinya, menandakan orang yang pemalas. Saya kasih lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari. kalau misalnya, kalau misalnya, ada yang berpikir, kita bisa lintas, bangun, kemudian kita akan pula, dan kalau kita akan melihatnya, kita akan pergi ke Bali dan berpikir, karena kita akan berpikir. Jadi kita akan berpikir, karena kita akan berpikir, seperti ini juga berpikir, kita akan berpikir, kita akan berpikir, kita akan berpikir. Ini mungkin kalau gadis-gadis, telolong-telolong, kita bisa berpikir, Nah yang seperti ini, bawah, neji, erot, napa tujuh, untuk cowok juga berlaku, jangan jadi pribadi yang malas, cuman memikirkan soal makan sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang lain, tidak mau, ini sebisa mungkin malah justru masih muda, manfaatkan kesehatan tubuh tak untuk mencari aktivitas yang ada sisi positif untuk diri kita, untuk membiasakan supaya rajin ki ada juga hal-hal baru yang kita tahu, kemudian paruntuk kanan, puna tena pengalita angin rangin rangki, pengali naninya ki pake-pake, atau jika tidak memiliki rasa ibah atau kasihan, pinjamlah agar ada yang bisa digunakan. Maknanya, yaitu merupakan sindiran kepada orang yang tidak memiliki rasa ibah atau kasihan kepada sesama apalagi terhadap orang-orang terdekat atau keluarganya. Jadi, sudah sewajarnya kita sebagai manusia, makhluk sosial, memiliki rasa simpati, empati, rasa ibah, rasa kasihan kepada orang-orang. Karena kita kan memiliki hati nurani. Nah, kenapa ada paruntuk kanan, puna tena pengalita angin rangin rangki? Karena memang pengali ini harus wajib ada dalam diri kita. Jadi, kalau memang tidak ada pengalita dipaksakan untuk angin rangin rangki, itu rasa kasarnya. Bahasa kasarnya itu angin rangin rangki, asalnya dipake-pake. Jadi, memang karena harus punya rasa simpati, rasa ibah, rasa kasihan. Jangan sampai nanti orang lain menilai kita. Biasa dikatakan juga, Jadi biasa dalam artian, oh ini orang tidak memiliki rasa simpati terhadap keluarganya. Kenapa? Keluarganya saja dia abaikan, apalagi sama orang lain. Sedangkan keluarga ini kan orang terdekat kita. Tidak mungkin tidak ada rasa ibadah, kecuali memang tidak ada hati nuranita. Makanya ada nih, paruntuk kanam, angin rangin rangki. Kita dipaksakan untuk meminjam di mana kita bisa dapat itu rasa pengalik. Jadi yang harus ditanamkan setiap manusia sudah sangat dan sudah sewajarnya sudah sangat harus memiliki rasa ibadah ini. Atau harus memang punya rasa pengalik ke orang lain. Kemudian contoh paruntuk kanam, yang selanjutnya yaitu bambang tai jangang. Pasti kita tahu nih bagaimana ini kalau orang bambang tai jangang atau panas tai ayam. Nah, makna dalam paruntuk kanam tersebut yaitu pada awalnya sangat bersemangat. Namun lama-kelamaan makin berkurang perhatian atau semangatnya. Nah, paruntuk kanam ini merupakan sindiran kepada orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam suatu hal. Jadi kayak setengah-setengah aja dalam suatu hal, setengah-setengah aja niatnya ketika ingin sesuatu dia panas-panas di awal. Lihat bagaimana orang ini tidak bersungguh-sungguh. Jadi dia itu orangnya mudah menyerah atau memang dari awal setengah-setengah aja memang niatnya. Saya kasih lagi contoh supaya bisa kita mengerti bagaimana itu bambang-bambang tai jangang. Kamai puna niatnya tau, puna niatnya sekrewurakne, nampak ero kimangirikate uru-uru naji. Uru-uru naji sana batetak na pak jabe-jabe, napa ku tak nangemi pangan reyantah, apa kigaukan, tulip mana telpon ta, ero kisibuntulu. Uru-uru naji paka manjo, puna salo-salo ngoteyami. Nah, puna bahasan anak-anak arika makamayaneh ni php ya arika ni ghostingi. Jadi, ini contoh bagaimana bambang-bambang tai jangang. Kalau awalnya, pada awalnya saja dia yang bersemangat, bersemangat untuk mendekati, tapi lama-kelamaan dia kurang, kurang bersemangat. Entah mungkin dia rasa penasarannya sudah hilang atau bagaimana ya. Nah, yang jelas ini sudah dapat dikatakan bambang-bambang tai jangang atau orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam suatu hal. Contoh lain juga, kalau kita melihat orang, kita melihat orang, oh dia anaknya ini rajin belajar. Di mokak juga dia belajar, supaya mokak juga saya rentin satu, mokak juga saya dapat juara. Nah, ketika lama-kelamaan mengikuti, lama-kelamaan dia belajar, ternyata dia bilang, oh begini, dia capek, dia ajak dia pasang makdena kekamannya. Nah, itu. Dia menyerah, jadi kayak panas-panas tai ayam. Dari awalnya saja yang bersemangat menggebu-gebu, tapi lama-kelamaan kendor semangatnya. Dia mengalami pemunduran dari semangat itu. Kemudian, paruntuk kana selanjutnya, yaitu doi bambang. Nah, kita ingin ini, apa ini? Kana doi bambang? Atau uang yang panas. Kenapa nanti kana doi bambang? Nah, sahabat itu, kita ingin lak busuk. Kita ingin lak busuk. Kita ingin lak busuk. Kita ingin lak busuk yang jodetak. Makna dalam paruntuk kana tersebut, yaitu uang yang berjumlah besar diperoleh dengan cara yang tidak baik atau tidak halal, dan uang tersebut habis dalam waktu singkat. Saya haraikan contoh poin yang pertama dikana doi bambang. Punya katip, pasi kolaia, biasa kita nge-sura meli bizuk. Ya, kita nge-sura meli bizuk. Kita nge-sura di bizuk, kita berpakaian di balina. Kita nge-sura mereka meli bizuk. Tapi, kita perlu bambangnya sabuk berbalina. Sama kita merasa, karena kita bambang 60-60 sabuk di bambangnya, kita lagi dibuat bungkus yang iku pakai. ternyata uang yang 60 ribu ini 30 ribunya itu kita membayarkan buku tapi 30 ribu yang lainnya itu entah kita berniat untuk beli baju atau jajan sesuatu pada akhirnya uang yang 30 ribu ini tiba-tiba habis tapi kita tidak tahu apa yang kita belanjakan jadi sudah bayar buku 30 ribu salamnya tenanan salokam manjukan yang menjadikan ada yang berbambang jadi kita berbambang tentang papasang itu sama hampir sama dengan itu berbambang karena mendapatkan sesuatu dari cara yang tidak baik jadi yang tadinya sudah berpikiran banyak ini sisanya ada uang ke 30 ribu mau kak beli ini sebentar deh ujung-ujungnya tiba-tiba belum kita beli itu barang belum kita beli jajanan atau barang itu tiba-tiba ternyata uangnya sudah habis tanpa diketahui apa dimana ini hilangnya ini uang apa yang sudah kita belanjakan sehingga 30 ribu ini tiba-tiba habis itulah yang dikatakan itulah yang dikatakan karena diperoleh dengan cara yang tidak baik jadi kita mendengar peruntukana ini belajar untuk menghindari perbuatan yang seperti itu yang curang yang bohong yang mengharapkan hal lebih seperti tadi peruntukana sebelumnya tak salah pembalik tak lungana hindari ki yang seperti ini karena ini contoh yang tidak terpujui kalau ada nih kalau kita rasa-rasa nih oh boleh ternyata kubah bakat-bakat gini baliknya buka kodi jika tidak nak baratkan jadi itu uang tidak berkah yang tadinya mau dibelikan sesuatu akhirnya tidak jadi nih karena memang uang itu tidak seharusnya dipakai untuk seperti itu karena orang tua tak di rumah dengan tulus dengan ikhlas kasih itu uang 60 ribu dengan pengharapannya kasihan beli ke buku bukan hal lain nah kalau ada kita mau beli atau ada kita butuhkan tanya mama tak baik-baik ada pembayaran buku 30 ribu tapi karena ada juga mau aku beli baru harganya 30 bisa kak itu minta lebih wantah bisa kita kasih 60 kalau begitu cara tak pasti orang tua tak merasai baju sama anaknya itu dengan anakku kembali dia akan berusaha untuk memberikan itu jadi lewet jujur jujur lambu suki barakat menyebut apa ya daripada enggak apa jangka tanya barakat tanya diseng antikam makam lari nan jodohi mudah 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 panas dan bodoh nah apa maknanya ini makna dalam peruntuk kana tersebut yaitu seseorang yang mudah marah dalam hal apapun dan berbuat tanpa memikirkan segala sesuatunya saya kasih lagi contoh di sekolah bagaimana yang dikatakan Pak Bambangan Natolo jadi contoh ketika kita ini misalnya ada satu perkumpulan cewek jalan tiba-tiba ada kakak kelasnya yang cewek juga atau ada adik kelasnya atau ada satu angkatannya yang enggak sengaja senggolki nah ternyata sakit merasa langsung marah mengamuk memberkelahi nah itu dikatakan Pak Bambangan Natolo kenapa dikatakan Pak Bambangan Natolo ya karena itu dia mudah panas dia mudah dia mudah marah pemarah dan Tolong kenapa ini dikatakan Tolong karena ketika dia melampiaskan kemarahannya dia melampiaskan hasil dari Pak Bambangannya itu apa yang menghasilkan kalau berkelahi tentu merugikan kita merugikan kenapa nah panggil kita guru ke BK baik kalau tidak dikasih surat panggilan orang tua orang tua mana yang enak perasaannya kalau melihat anaknya memberikan surat tapi bukan karena surat berprestasi melainkan surat karena surat panggilan karena ada masalah yang dia buat di sekolah nah itu menikatakan Pak Bambangan Natolo karena sudah melampiaskan kemarahannya dengan hal yang tidak baik nah tidak nak pikirkan bagaimana akibatnya Pak Bambangan Natolo nah bagaimana lagi kalau dia marah-marah marah-marah tanpa dia ingat tanpa berpikir kata-kata kasar yang sudah dia keluarkan itu mencerminkan sangat tidak mencerminkan kepribadian kita sebagai seorang siswa karena banyak sekarang anak-anak zaman sekarang yang menganggap ya itu yang namanya bicara kotor nah itu ya harus pintar-pintar kontrol kontrol dirita bagaimana supaya tidak mudah untuk bicara yang tidak baik Pak Bambangan Natolo bisa juga dikatakan Pak Bambangan Natolo ini adalah orang yang mudah dihasut begitu dihasut sama temannya dia sudah marah dia sudah mau bukel temannya kayak contoh ada temannya yang berusaha untuk mengadu domba ya contoh nah bila ada yang bisiki si A ini ini si A karena tanpa melibatkan pikiran logisnya tanpa berpikir panjang dia marah mengamuk pukul orang ternyata ini cuma kebohongan si B ini membohongi si A kenapa dikatakan Pak Bambangan Natolo karena tidak berpikir ini cerita betulan jika atau sempat dia bikin bikin cerita sudah gampang dihasut nah pukul temannya yang satu kalau dapat dikasus yang begini cukup tanamkan saja dalam dirita selama bukan di depan mata itu orang mengatakan seperti itu dan selama bukan dari telingata langsung mendengar si orang itu berkata sesuatu yang buruk kepada kita acuhkan saja jangan hiraukan karena memang itu dalam kehidupan pasti ada orang yang suka sama kita sama ada yang tidak jadi apapun ketika dicelaki sama orang dicerita jelek diacukan saja selama yang dicerita itu tidak benar karena apapun keburukan yang dicerita orang itu tidak akan berdampak buruk selama kita memang sudah menjadi pribadi yang baik kemudian peruntuk kana berikutnya layak layaknya seperti emas kita 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 ke orang itu baik tutur kata tak halus tidak pernah bohong sama orang tidak pernah bicara yang kasar-kasar sama orang makanya orang juga menghargai kita jadi kita melihat kita seperti emas peruntukan yang lainnya juga itu bulain tau itu berarti orang yang sudah bisa berfikir oh bulain tau berarti orang yang baik orang yang sopan orang yang tidak pernah bicara kasar makanya pintar menghargai sesama makanya dia dikatakan dengan bulain bulain tau jadi ini seperti kita bagaimana perilaku tak ke orang orang juga akan memperlakukan kita seperti rampeak gol paruntuk kanan rampeak gol nakku rampe kok kaluku jadi ingat kebaikanku maka akan ingat juga kebaikanmu kita perlakukan baik saya juga bakalan perlakukan baik sama kita atau ada juga biasa dengar jadi bahkan seseorang ketika diperlakukan baik maka orang itu akan membalas dua kali lipat perbuatan baik kita tapi bukan berarti kita saya ajarkan untuk pamri ya enggak kalau masalah menolong orang itu harus benar-benar ikhlas tanpa mengharapkan imbalan tapi kalau kurampe gol kurampe kaluku harus memang selama itu orang baik sama kita harus juga balas orang dengan kebaikan rampe gol kurampe kaluku berikan saya gula maka akan berikan kamu kelapa jadi sama juga dengan paruntuk karena kami kaluku jadi bagaimana itu orang yang serasi jadi dimana ada kelapa pasti disitu ada gula merah atau gula kenapa dikatakan karena memang tidak terpisahkan atau serasi dalam pertemanan juga ini bisa dikatakan kalau misalnya ada misalnya contoh tiga orang cewek berteman dimana temannya satu ke kantin ikut yang dua satu ke wc ikut juga itu yang dua satu sakit ikuti juga masuk sekolah itu yang dua orang kalau ada acara kemana-mana pasti itu yang tiga orang tidak bisa terpisahkan selalu bersama-sama atau ada ada juga paruntuk kanan seperti ini kamai apa dipan ini belah dua seperti ini yang dibelah dua kamai raponi bagi ruah jadi ini orang yang memiliki kemiripan ya memiliki banyak persamaan jadi makanya seperti buah nila yang di buah pinang dibelah dua kemudian paruntuk kanan yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu atau seperti air dan minyak jadi dia saling menolak tidak bisa tidak bisa berbawar itu antara air dan minyak jadi apa maknanya maknanya yaitu seseorang atau sesuatu yang sulit untuk disatukan atau menyatu nah ini contoh saya kasih misalnya sesuatu yang sangat sulit untuk disatukan antara ketika ada orang orang yang berpacaran kemudian satu yang pihak laki-laki orang tuanya merestui tapi atau tidak merestui kemudian pihak perempuan juga tidak merestui nah disini jadi sangat susah untuk disatukan karena kenapa kedua orang tua kedua pihak ini saling menolak saling tidak menginginkan anak perempuan dan anak laki-lakinya ini bersatu ada juga paruntukkan yang nah ini orang yang sering bertengkar mungkin di sekolah ada ada teman yang memang biar sedikit-sedikit bertengkar lagi sedikit-sedikit bakumara lagi pokoknya dia jarang akur nah ini yang dikatakan kenapa dikatakan begitu karena memang dia tidak bisa dipertemukan coba pertemukan ketikus sama kucing bagaimana kira-kira modelnya pasti kucing kejar yang tikus karena dia apa karena dia memakan nah sama kalau orang begitu dipersatukan mungkin disatukan di tempat duduk atau disatukan dalam satu kelompok ini bakalan terus berkelahi jarang susah susah akur makanya dikatakan ada kak paruntukkan kami 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 materi kebapak tuan kikmah ngerikate begini materi yang saya sampaikan mungkin ada dari sekolah yang ingin bertanya sebelum saya tutup saya persilahkan untuk mengangkat tangannya jadi ini apa yang kalian dapatkan pada hari ini semoga kalian bisa tanamkan dalam diri kalian nanti contohnya pun bagi kengang telinga nah tak mempeng jadi lebih baik dalam keadaan miring daripada tidak ada sama sekali jadi ini mengajarkan kita nak untuk bersyukur bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang tadi saya sampaikan kalau misalnya pulang kik dari sekolah pulang kik dari sekolah kemudian mau kik makan mau kik makan tapi yang ada yang ada di meja tak itu tidak sesuai dengan yang diharapkan kita menolak kita berusaha menolak nah ini bajikan kita telinga nah karena tetuai lebih bagus ada yang kita makan daripada tidak ada sama sekali sama misalnya orang yang berdagang orang yang berdagang lebih bagus dapat keuntungan yang sedikit keuntungan sedikit daripada mendapatkan kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali itu contoh bajikan nyanyi tatilingan atau pamumpang jadi kita diajar atau diajak untuk bersyukur bersyukur dengan apa yang ada di hadapan kita tapi untuk nilai untuk nilai dalam sekolah atau dalam pendidikan bajikan nyanyi tatilingan atau pamumpang itu tidak usah diaplikasikan sedalam mungkin karena dalam hal nilai misalnya ada teman nilainya 100 kemudian kita nilai 80 dari pas saya bagi nilai nilai daripada Tena memang lebih bagus ada nilai tat daripada tidak ada tapi tidak ada salahnya juga kalau berusaha bagaimana carata supaya bisa dapat nilai yang sama sama teman nilai 100 karena posisinya sama jekik datang ke sekolah sama jekik menerima pelajaran kenapa bisa berbeda ya itu bagaimana cara introspeksi diri tak supaya bisa dapatkan nilai yang lebih jadi bajikan telingan atau pengumpangan itu jangan pakai untuk dalam mengejar nilai atau dalam mengejar cita-cita tak kalau bisa saingi orang dalam hal kebaikan lebih bagus lagi seperti itu tapi untuk sesuatu yang perlu disyukuri seperti makanan atau keuntungan yang mau dapat yang lebih tapi tidak bisa bagus sedikit saja yang kita peroleh keuntungannya daripada mau banyak-banyak ternyata kosong saja adakah paruntukkana untuk orang yang malas ke sekolah ada paruntukkana yang mengatakan di itu itu sebuah rejeki dalam konteks sekolah harus kita kejar jadi ketika kita menginginkan sebuah kebaikan kita harus mengejar kebaikan itu jadi caranya kita kalau kita harus tanamkan dalam dirita bagaimana kita mau berhasil sedangkan sekarang kalau mau kita berhasil tentu harus ada pendidikan yang kita pegang harus ada nilai yang kita pegang supaya kita bisa lanjut ke jenjang selanjutnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu baik jika sudah tidak ada saya tutup pelajaran Life Smart School Bahasa Daerah hari ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa